Kecelakaan jatuhnya pesawat perintis SAMR di Kabupaten Gorontalo menyebabkan 4 orang meninggal dunia. KNKT lakukan penyelidikan untuk ungkap penyebab pasti jatuhnya pesawat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai melakukan investigasi awal untuk mengusut penyebab kecelakaan pesawat SAMR yang jatuh di dekat Bandara Panua, Kabupaten Pohuwato Gorontalo. KNKT sedang mencari sejumlah bukti dan menyelidiki dari kerusakan yang ada di badan pesawat. Selain itu kotak hitam pesawat sudah ditemukan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Kami sudah mengirim tim ke sana, dijadwalkan hari ini tiba di sana terus mereka akan mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dan mengadakan wawancara terutama dengan yang mengambil gambar video yang beredar itu. Karena kita butuh video aslinya supaya file-nya juga lebih bisa kita kolah dengan baik. Pesawat perintis milik PT SAMR bernama registrasi PKSMH jatuh di empang milik warga minggu pagi. Pesawat lepas landas dari Bandara Gorontalo pada pukul 7.03 Wita dengan perkiran waktu tiba pada pukul 7.33 Wita dalam kondisi cuaca berawat. Namun pada pukul 7.22 Wita, pesawat los kontak. Empat orang tewas dalam peristiwa ini. Radhika Kurniawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!